Sementara itu pemirsa geram adanya penjualan obat terlarang. Sejumlah warga di desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol Purbalingga menggerebek sebuah kios yang diduga menjual obat terlarang. Dalam penggerebekan tersebut warga berhasil mengamankan dua orang terduka penjual obat terlarang yang nyaris di masa warga. Tidak hanya itu warga juga sempat merusak kios tempat penjualan obat terlarang. Sebuah video warga merekam penggerebekan sebuah kios yang berada di desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol Purbalingga. Dalam video tersebut puluhan warga menggerebek sebuah kios di desa Karangsari dan menemukan terduga penjual obat terlarang disertai ratusan barang bukti obat terlarang yang ada di kios tersebut. Karena tidak mengaku warga sempat menyeramkan air ke terduga penjual obat terlarang bahkan sempat merusak pagar kios yang digunakan untuk menjual obat terlarang tersebut. Selanjutnya warga mengamankan dua orang ke Polsek Karangmoncol dan selanjutnya dibawa ke Polres Purbalingga untuk proses lebih lanjut. Dari pemeriksaan polisi memamankan NZ 31 tahun warga Medan Sumatera Utara yang terbukti melakukan penjualan obat terlarang barang bukti yang diamankan diantaranya Tramadol, Heximer, dan Yarindo dengan total 1.410 butir obat terlarang. Selain itu juga diamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp26.000, toples, lakban, tas, dan yang lainnya. Pelaku yang ditamankan adalah saudara NZ alias R yang bersangkutan dari Medan. Kemudian modus keperandinya adalah yang bersangkutan pelaku ini menjual obat-obatan daftar G di sebuah warung pelontong yang berada di desa Karangsari Kecamatan Karamoncol Kabupaten Purbalingga. BP yang berhasil kita amankan yaitu obat-obatan dari tiga jenis yaitu Tramadol, kemudian Heximer, dan Yarindo. Seluruhnya sejumlah 1.410 butir. Sementara tersangka NZ mengaku digaji sebesar Rp2.000.000 per bulan dan uang makan per hari Rp70.000.000. Sedangkan obat terlarang yang dijual dikirim rutin setiap pagi oleh seorang yang tidak dikenal. Obat terlarang dijual mulai dari Rp10.000.000 per tiga butir. Saya cuma menerima uang makan dan awal bulan saya cuma gajian Pak. Berapa? Saya gaji Rp2.000.000, Pak. Uang makan satu hari Rp70.000.000. Heximer, yang 6 butir ya Rp20.000.000. Yang 4 butir, eh yang 3 butir Rp10.000.000. Atas perbuatan yang tersangka terancam pasal tentang kesehatan dengan ancaman 12 tahun pidana penjara dan denda maksimal Rp5.000.000. Dari Purbalingga, Sambionabimahas TV melaporkan.